Intro Selamat pagi semua ya Kali ini saya mencoba untuk memperlihatkan kepada teman mengenai Terima kasih telah menonton! 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 tanaman ya, semua tanaman kita cek untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal melalui perawatan, pengecekan sambungan dan sebagainya, namun kali ini saya akan mencoba untuk membuka sambungan yang telah jadi, agar tidak tercekik oke, silahkan ikuti, akan saya buka sambungan dulu seperti ini gambarnya terlihat jelas, ini kita akan buka talinya dulu ini yang dari jenis non-biji Filipin dari jenis non-biji Filipin nah, kita ikatkan kembali di bagian bawahnya kemudian yang atas ini yang cuba yang cuba kita buka versi perjalanan kampung peduli selamat menikmati ini sudah kami buka sambungan untuk jenis non biji Filipin bisa teman lihat ini non biji Filipin kemudian kuba ini untuk yang kuba sudah hasilnya sudah sproutnya luar biasa ini nah kita terus ikutin ini masem ya kita ikutin terus masem yang ingin melihat tanaman katanya di kebun dan ini adalah yang kemarin saya sambung ini sepertinya seluruhnya berhasil ya sekarang sudah 2 minggu itu nah ini sudah mau muncul tunas ini ini tunasnya mau muncul dan ini juga sudah mau munculin tunas ini atas ujungnya sama ini juga tunas sudah hampir sprout ini namun video ini hasil ini akan saya jadikan satu dengan proses pembuatannya ya waktu kita dulu membuat proses pembuatannya nanti akan kami jadikan satu dengan video yang tersebut namun tidak masalah karena pada pagi ini kami mencoba untuk merawat yaitu merawat membersihkan calon-calon tunas air yang muncul dari batang bawah tujuannya agar tidak mengganggu sambungan nah seperti ini harus kita bersihkan calon-calon calon-calon tunas air seperti ini harus dibersihkan sekarang kalau tidak nanti mengganggu sambungan mengganggu sambungan-sambungan ini ini sudah jadi semua nih tinggal nunggu tunasnya muncul oke dan bisa teman-teman lihat ini bunganya banyak dan juga ada yang sudah membentuk ini buah ya buah kecil ini ada beberapa yang sudah terbentuk dan dari bunganya yang cukup banyak di atas begitu pula kemudian juga ada ini ya ini calon buah ini calon buahnya sudah terbentuk di atas itu juga masih banyak calon buah-buah muda yang terbentuk ya kita coba lihat ini ini buah perdana dari suju avo kalau ini mirip peluang ini batang bawahnya dulu peluang ini tidak tahu kok bisa bentuknya mirip peluang ini tidak apa-apa nah ya selesai sudah kita ngecek-ngecek tanaman oke sebentar lagi kita akan kembali ke rumah selamat pagi selamat beraktifitas oke nang sini nang sini nang sini nang ikut ya kita apa sini nang yuk ikuti kita mau petik perdana alpokat kendil ya alpokat kendil yang buah pertama ini akan saya coba petik karena ternyata sudah ada yang jatuh satu nah berarti itu menandakan bahwa buah itu sudah tua next kita ikuti ini lah bro ini buah perdana ini ya lagi lagi sudah yang kecil juga ya tapi juga tua nih bro nih ini 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 sudah benar-benar sudah benar-benar tua di pohon ini ya bekas gigitan ulat tidak apa-apa tapi tidak nyentuh sampai dalam ya next ini 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 ambil sudah benar-benar tua ini 1,2,3,4,5,6,7 itu kurang dua di atas ini enggak goreng ambil, ambil help me Sam tolong ambil help me tunjukin Ibu tarik, ditarik tunjukin Ibu dicari itu tunjukin Cak gagalnya masing ikan masih satu saya tidak menarik saya menarik saya menarik saya menarik saya menarik Aduh Aduh Ditu di pencet itu buahnya Enak 2 orang Ini kakaknya cilu Baiklah yang ini tuh Pak Tuh 6 2 1 8 2 2 2 Ambil Tujukin Ibu Ditu Ditu Ternyata sudah lama Tidak menek-menek Kita panjat-panjat Aduh rasanya lelah sekali bro Oke ya terima kasih Video ini Saya bagikan untuk teman-teman semua Semoga tetap semangat ya Untuk tanam menanam Sumbanglah oksigen di sekitar kita Dan juga nantinya kita akan Mendapatkan bonusnya Yaitu buah itu sendiri Maaf guys ngos-ngosan Sampai juga Thank you selamat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!